Assalamualaikum teman-teman saya Randy Adhas kelas IT video kali ini saya kedatangan laptop tipis yakni xpnp x360 dipandang pertama saat buka box laptop ini ngerasanya kecil banget dan tipis gitu dipegangnya saya langsung terpana dengan warna coklat di sekelilingnya dengan balutan aluminium ya bisa jadi bodi aluminiumnya ini berguna untuk ngebantu sistem pendinginan saat digunakan nanti Oke logo XP sedikit ada perubahan ya dari sebelumnya sekarang lebih kelihatan milenial aja gitu ketika dibuka yang sel kanan kirinya terasa kokoh karena ini untuk ngedukung jika sering digunakan sebagai tablet laptop ini bisa berputar hingga 360 rajat Wow keren kan ditambah lagi bazel dari layarnya tipis untuk kanan kirinya saja kalau atas bawahnya masih ternyata bal ya ini tapi ini adalah poin penting untuk tampilannya meskipun begitu kamera web game masih tetap ada di atas jadi seperti web game pada laptop umumnya hehehe layar full HD 13,3 inch sudah touchscreen yang dilindungi oleh Gorilla Glass dengan akurasi warna ya menurut saya cukup bagus tapi untuk ketajamannya saya rasa enggak terlalu mewah gitu biasa aja oke layar beresolusi 1080p 60hz APS panel dengan 90% sRGB papan ketik keyboard dilengkapi dengan backlight lampu tombol yang saya rasakan cukup empuk dan kokoh jadi walaupun kita ngetik lama-lama di sini sepertinya jari kita akan lama menuju pegel ya begitu akan lama touchpad yang berbentuk segi panjang menambah keleluasaan saat menggerakkan kursor klik kanan dan kirinya tapi saya enggak nyangka banget ternyata klik kanan kirinya itu terasa kuat gitu meskipun tipis di paket penjualannya sudah tersedia stylus pen yang enak jika digunakan dalam mode tablet ada juga converter USB type-c 2xdmi yang berguna jika ingin menampilkan ke media lain misalkan kayak proyektor atau sejenisnya Oke kita lihat di samping kanannya untuk portnya di di kanan ada port charger USB 3.1 USB type-c dan volume rocker untuk di sebelah kirinya ada USB 3.1 tipe A combo audio jack power dan micro SD card reader Oh iya ada speaker yang memanjang di sini ya di bawah juga ada ini dari bank and option yang keras tapi kesannya ya biasa aja kalau di ukuran laptop seperti ini sih ya menurut saya okelah udah bagus dan hasil suaranya seperti ini oke kita masuk ke tenaga yang ada di laptop ini laptop ini menggunakan Ryzen RAM 7 mobile 2700U 2,9 gigahertz dengan kodename Ravenris yang berteknologi 14nm memiliki 4 core dan 8 thread RAM 8 GB DDR4 2400 MHz dan grafik yang tertanam adalah Radeon RXPG10 yang memiliki GPU clock 1301 MHz dan memory clock 1200 MHz tentunya ini akan sangat membantu dalam kinerja laptop ini dalam gaming multimedia atau lainnya ditambah lagi storage nya adalah NVMe SSD 512 GB yang pastinya enggak akan lelet Oh iya baterainya ketika saya gunakan pemakaian biasa berkisar 4 jam lah bertahan kalau dipake main game ngedit video atau rendering yang kayak gitu hanya bertahan satu setengah jam saja yuk kita tes di beberapa game yang sudah tersedia let's go sekarang inside the game esempio saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati dan share HARRIS sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati